Sering kali polis itu digunakan pada saat sakit, tetapi tidak pernah direview, sehingga saat sakit habis Rp180 juta, yang diganti hanya Rp24 juta. Ini sangat menyedihkan, membuat nasabah itu kecewa, karena nasabah taunya dia sudah punya polis, karena nasabahnya dia taunya dia bayar, sudah saya bayar Rp3 juta. Ternyata yang besar uang pertanggungan jiwanya, ternyata yang besar manfaat-manfaat yang dia tidak perlukan saat ini. Oleh karena itu, saat kita mereview polis, kita sampaikan kepada nasabah, ini loh manfaat yang Bapak Ibu punya, apakah sudah cukup, apakah mau ditambah, apakah mau diupgrade. Andai kata ternyata pada saat dia sudah disampaikan hal seperti demikian, dia tidak mau, itu bukan memenang ejen lagi. God bless you. Saat kita sudah melakukan review polis, maka kita bisa melihat, polis-polisnya itu yang dimiliki ABCD. Dan kita sampaikan kepada nasabah, sehingga nasabah paham, dia sudah memiliki asuransi itu cukup atau tidak. Review polis ini diperlukan, kenapa? Karena jangan sampai apabila nasabah ini perlu ke rumah sakit, ternyata hanya santunan harian saja. Hanya manfaatnya yang kecil yang dimilikinya. Saat seseorang itu melakukan review polis asuransi terhadap nasabah-nasabahnya atau calon nasabahnya, Maka akan terjadi penyesuaian kembali apakah masih sesuai atau kurang atau sudah cukup. God bless you. Bapak-Ibu, kadangkala nasabah itu sudah memiliki polis, tetapi dia belum memahami. Oleh karena itu, pastikan setiap ejen melakukan review polis-polis nasabah-nasabahnya. God bless you.